Produsen tahu tempe di Itabalong ini salah satu yang merasakan dampak penguatnya mata uang dolar Amerika atas rupiah Pasalnya bahan baku tahu tempe berupa kacang kedelai yang selama ini diimpor dari luar negeri mengalami kenaikan Menurut produsen tahu tempe di Itabalong ini, dua minggu terakhir ini harga kacang kedelai yang dibeli dari distributor banjermasin naik dari 8.000 rupiah menjadi 9.000 rupiah per kilogram Atau naik sebesar 1.000 rupiah per kilogramnya Naikannya bisa tiap hari hampir naik Itu apakah banyak pot karena harga dolar naik pak? Jadi itu naik pak? Dolar naik kan lantaran juga barangnya kosong, barangnya kadada tang, kadada Meski harga kacang kedelai naik, namun harga jual tahu tempe miliknya tidak ikut naik Sehingga Sardi terpaksa mendapat keuntungan tipis dari penjualannya Syarif Hidayat, Itabalong melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih